Intro Penyambutan kontingen Sarawesi Tengah yang telah kembali setelah berlaga di PON ke-20 Papua pada 2 Oktober 2021. Telah sampai di Kota Palu dengan selamat dan mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tepatnya di Rujab Siranindi Gubernur Sulawesi Tengah Jalan Muhammad Yamin pada Senin 18 Oktober 2021. Acara penyambutan yang digelar secara meriah dan penuh sukacita ini dengan penerapan protokol kesehatan. Selamat siang Penwirsa Sultan TV. Sekarang kami berada di rumah jabatan Siranindi Gubernur Sulawesi Tengah, tempatnya di Jalan Muhammad Yamin, di mana tempat berlangsungnya acara penyambutan kedatangan kontingen Sulawesi Tengah yang berlaga pada PON ke-20 Papua yang diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober kemarin. Rombongan kontingen Sulawesi Tengah ini sampai di Palu pada hari ini Senin 18 Oktober 2021 yang mendapat sambutan hangat oleh pemerintah Provinsi dan Masyarakat Sulawesi Tengah. Seperti yang kita ketahui, atlet Sulawesi Tengah berhasil menyabet 12 medali dan satu diantaranya merupakan medali emas di mana disumbang dari cabang olahraga taekwondo yang menjadikan hal ini sebagai kabar gembira dari kepulangan mereka dan menjadi penantian oleh masyarakat Sulawesi Tengah dengan rasa penuh kebanggaan. Dalam acara ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah yakni Bapak Rusli Mastura, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Maklum Amin, Bupati Kebupaten Siki Bapak Irwan, Ketua Koni Sulawesi Tengah, Bapak Nizar Rahmatu, dan beberapa pejabat Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir dalam acara tersebut. Sambutan pertama dalam acara tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Koni Sulteng yang menyampaikan perjuangan para kontingan Sulteng di pon yang ke-20 Papua dan merasa bangga dengan prestasi yang berhasil disabet oleh para atlet Sulteng. Kemudian sambutan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah yakni Haji Rusti Mastura yang juga merasa sangat bangga dengan prestasi dan perjuangan yang dilakukan oleh 60 atlet, 40 pelatih, dan juga 40 ofisial yang berangkat pada pon ke-20 di Papua. Terhitung ada 18 cabur yang sudah selesai bertanding di pon ke-20 Papua di antara cabang olahraga karate, para layang, dayung, renang, sepak takraw, tekrondo, silat, atletik, biliar, judo, muay thai, binaraga, anggar, panjat tebing, penembak, balap motor, layar, serta sepatu roda. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Nizar Rahmatu dalam sambutannya bahwa atlet Sulawesi Tengah menorehkan sejarah baru di mana mereka berhasil menggondong 12 medali, satu di antaranya medali emas. Hal ini menjadi semangat bagi atlet-atlet Sulawesi Tengah untuk mempersiapkan diri menuju pon berikutnya. Ketua Poni Sulawesi Tengah juga menyampaikan besar harapannya agar atlet-atlet Sulawesi Tengah di pon berikutnya bisa menorehkan prestasi yang lebih gemilang lagi dan juga berharap dukungan dari pemerintah dan pihak terkait dalam mendukung dan mensupport atlet Sulawesi Tengah ini. Ya Alhamdulillah, Ubi Cendrawasi banyak menciptakan sejarah terhadap dunia olahraga Sulawesi Tengah. Kita mendulang 12 keping medali di Ranking 29, itu sejarah untuk Sulawesi Tengah. Kenapa? Medali terbanyak selama Sultan yang mengikuti pon. Insya Allah ke depan kita benahi lagi, tentu masih banyak kekurangan. Pali itu akan kita evaluasi kembali dalam rangka menuju sulteng emas pon Aceh Sumut ke depan. Ini sejarah pertama atlet belum menginjakan kaki di rumah sudah menerima bonus. Ini sejarah pertama kali juga di periode kami. Jadi saya memang sudah niat dari awal untuk tiba di Palu belum menginjakan rumah bonus sudah diterima. Dan itu kenyataan hari ini sudah kami lakukan. Kami itu naikkan. Alhamdulillah semoga ini menjadi motivasi bagi atlet-atlet lain untuk mendulang prestasi. Ya harapan saya ke depan supaya seluruh cabur-cabur lebih giat berlatih untuk pencapaian prestasi. Karena untuk mendapatkan prestasi itu ada empat. Yaitu dana, sarana-presarana, sumber daya manusia, dan penataan organisasi. Semoga empat-empat itu insya Allah kami KONI yang untuk foksinya adalah pembinaan prestasi akan kami tunaikan dalam rangka membenahi dunia olahraga seluruh setengah. Hari ini bumi cenderawasi, sejarah baru terhadap dunia olahraga, bumi baru laku. Harapan yang sama juga dikatakan oleh Gubernur Semawesi Tengah dan Bupati Kabupaten Sigi. Terima kasih kepada atlet-atlet yang ada di laku sekalian. Sesudah PON ini kita persiapkan diri kita lagi untuk PON ke depan. Insya Allah kita lebih bisa berprestasi. Karena dengan persiapan yang minim sekali, kita bisa berhasil. Apalagi kalau kita persiapan yang minim, lebih baik. Mungkin boleh disampaikan untuk para atlet-atlet, khususnya anak-anak Sulawesi Tengah, untuk ke depannya, untuk mempersiapkan PON berikutnya. Ya, jadi begitu sesudah ini, aku bersiapkan diri untuk PON Medan. Ini harus ada semangatnya lagi Pak ya, lebih baik-baik saja semangatnya. Terima kasih, tidak semangat. Ya, pertama tentu harapan saya, ini kebanggaan untuk Seroes Tengah. Yang kedua, saya mungkin berpesan kepada masyarakat Sigi, bahwa Alur Rahman sebagai penyumuman relemas ini menjadi magnit. Magnit adalah bagaimana putra-putra Sigi yang masih muda, yang punya potensi, bahkan insya Allah punya talenta ke depan meraih mas, bisa melihat, mencontohi apa-apa yang dilakukan oleh teman-teman atlet Serteng, khususnya untuk Abu Rahman dan teman-teman atlet lainnya. Nah, di Sigi banyak atlet-atlet yang baik. Hanya saja memang terus terang, salah satu yang masih, bukan kurang, yang masih perlu dibenahi adalah persoalan pembiayaan untuk pendanaan, pembinaan itu sendiri. Tapi di satu sisi, kalau untuk support pemerintah, sangat men-support. Sekali lagi, keterbatasan ini bukan menjadi penghalang, tapi semangat pemicu dan pemaju untuk terus bangkit, mendapatkan nilai yang kita akan toleh ke depan, khususnya emas, perak, dan perunggu. Terima kasih. Dari Rujab Siranindi, Muhammad Yamin, Kota Palu, Tim Soteng TV melaporkan. Terima kasih.